Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman selamat bergabung di kelas gamescape Terima kasih telah join di sesi kali ini jadi perlukan saya Rania Minan jadi tukang penghubung aja atau eh moderator tapi nggak berdua juga sih karena kita malam hari ini bakal ngobrol santai kita akan bahas eh tentang kontes Adi Cita yang dikelar oleh gamescape dan kreatif common Indonesia Nah nanti teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan tentang kontes ini bisa ditanyakan ke Mbak Lani dan ada Mas Bayu Aji juga yang udah join nanti akan dibantu Mas Raymond dan saya juga untuk menjawab apa sih kebingungan yang masih teman-teman akan temui terkait dengan kontes Adi Cita ini baik untuk manfaatkan waktu di sesi awal ini akan saya persilahkan Mbak Lani untuk sharing tentang sebenarnya apa sih kontes Adi Cita itu dan goalnya itu apa dari kontes ini nanti silahkan di ceritakan oleh Mbak Lani baik Mbak Lani silahkan Mbak Halo semuanya apakah sudah terdengar sudah oke oke perkenalkan semuanya saya Lani dari Creative Commons Indonesia saya mewakili dari teman-teman di CCID juga jadi tahun ini kebetulan kita mengadakan kontes desain infografik Adi Cita nih teman-teman kontes desain infografik Adi Cita ini kelebih merupakan kolaborasi antara Gamescape Indonesia dengan Creative Commons Indonesia nah kontes ini pokoknya bertujuan untuk mengampanyekan konten sumber pembelajaran terbuka atau Open Educational Resource kelihatan ini juga sekaligus menjadi perayaan ulang tahun untuk Gamescape ya Mas Rama ke 7 tahun ya benar Bang terus teman-teman yang berpartisipasi di sini sebenarnya boleh siapapun dan kontes ini juga tidak dikenakan biaya sebesar pun ya Mas Rama ya terus ini juga sebagai bentuk teman-teman Gamescape membantu kami untuk menyediakan konten-konten yang berkualitas untuk memperkenalkan sumber pembelajaran terbuka ke masyarakat umum khususnya untuk tenaga pendidik dan juga semua lapisan masyarakat untuk teman-teman untuk topik yang dikonteskan di kontes infografik ini ada empat topik yang pertama itu ada tentang sumber pembelajaran terbuka dan ciri-cirinya terus yang kedua itu topik tentang keuntungan sumber pembelajaran terbuka atau SPT kemudian yang ketiga itu sumber konten berlisensi Creative Commons terus yang keempat adalah daftar perangkat lunak atau software yang biasa digunakan untuk membuat SPT jadi teman-teman di sini boleh mengirimkan tiga topik kurang lebih tapi topiknya tidak boleh di luar dari yang sudah ditentukan dari empat yang tadi itu itu ya Mas Rama ya ya terus kurang lebih nanti karyanya itu akan dilisensikan dengan lisensi Creative Commons yaitu CC by SA atau berbagi serupa jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung CC by SA itu apa jadi CC by SA itu memperbolehkan orang lain untuk berbagi serupa seperti karya yang telah kalian buat juga gitu nanti apa ya sumber-sumber ya di sini ya kemudian mengadaptasi seperti mengubah mengubah dan juga membuat burunan dari materi yang teman-teman buat terus ada juga teman-teman bisa menggunakan konten-konten yang berlisensi terbuka seperti CC by SA atau CC by CC by itu adalah lisensi yang paling bebas untuk digunakan selain lisensi itu mungkin teman-teman tidak diperkenankan untuk digunakan ya terus ada kemarin ada pertanyaan apakah apa ya icon-icon seperti logo logo misalnya Youtube atau mungkin logo klikar gitu ya apakah boleh dicantumkan boleh asalkan untuk kepentingan pendidikan gitu jadi teman-teman boleh menggunakan ini dalam eh boleh menggunakan logo tersebut di dalam kontes infografik ini gitu ini ada pertanyaan kurang lebih gitu sih Mas Rama kalau dari aku mungkin ada yang mau ditanyain dulu oke ada nggak yang mau nanya nih terkait apa yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Lani jadi mungkin saya ini dikit ya saya ringkas dikit ya eh goalnya yang jelas adalah kita pengennya gamescape bantu creative common buat nyediain konten-konten buat bantu teman-teman CC ID sosialisasi atau berkampanye tentang konten pembelajaran terbuka nah konten pembelajaran terbuka itu sebenarnya apa sih enggak bayangannya gini jadi eh teman-teman kalau udah kemarin udah baca booklet saya yakin udah ada gambaran lah gimana sih mestinya sumber pembelajaran itu eh bisa dipakai dan digunakan secara bebas nah karena pada kenyataannya banyak tenaga pendidik yang terkena tanda kutip masalah saat mereka bikin konten pendidikan kemudian di share di media sosial terus kena copyright strike nah kayak gitu-gitu supaya bantu para pendidik bikin konten dengan aman dan lain-lain nah itu kita bisa bantu lewat kampanye ini konten terbuka nah untuk itu perlu alat yang dipakai buat kampanye kan nah alat yang dipakai kampanye itu bentuknya infografis yang akan teman-teman buat ini nah eh tentang hadiah mungkin tadi lupa disebutkan bahwa gamescape ID dan Creative Common kami sepakat buat memberikan hadiah yang sebenarnya cukup lumayan sih menurut saya ini buat teman-teman yang nanti jadi pemenang di kontes hadicita eh tapi kami bikin persyaratan untuk hadiah sebenarnya bisa-bisa aja langsung kami maksimalin gitu adinya ya cuman rasanya kayak sayang gitu kalau misalnya hadiahnya gede tapi partisipannya nggak seberapa gitu jadi untuk mengapresiasi teman kerja keras teman-teman hadiah untuk kontes ini jika pesertanya di ring antar 30 orang hadiahnya 5 juta ya nah tapi kalau nanti kita bisa dapat lebih dari 30 orang hadiahnya bisa sampai di 7 juta nah itu teman-teman itu hak teman-teman nanti untuk yang pemenang selain itu nanti juga ada souvenir lain dari sponsor atau bukan sponsor dari mitra kontes ini ada dari Open Suci ID kemudian dari kelas dari Indocenter nanti mereka bakal nge-share souvenir juga buat teman-teman yang mungkin jadi nominator dan juga pemenang gitu jadi nanti alur kita adalah kita ngadain kontes terus nanti bakal dipilih nih nominasi 5 atau 7 lah nominasi terbaik nanti nominator ini yang terpilih akan diminta buat berbagi tentang proses kreatif mereka dalam bikin konten ini tujuannya apa sih supaya teman-teman yang lain yang mungkin belum kepilih jadi terpilih sebagai nominator pemenang atau teman-teman yang mungkin belum bisa berpartisipasi karena mungkin masih belum pede dengan skill design-nya bisa ada gambaran juga oh bikin konten tuh proses kreatifnya kayak gini, kayak gini nah ketika mereka punya gambaran kayak gitu diharapkan ketika kita bikin kontes lagi tuh mereka bisa lebih berani jadi ada sesi inspiring-nya juga lah disitu sebagaimana slogannya Gamescape kan belajar, berbagi, habis itu menginspirasi nah silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung dinyalain mikrofonnya atau bisa ditulis di kolom chat ya oke ini ada pertanyaan Iqbal Harun nih tapi Iqbal Harunnya keluar nih tapi boleh dia dijawab Bayu Aji kali ya atau Bayu Aji sekalian sharing tentang teknis dari sisi teknis kali ya silahkan Bayu Aji oke siap, terima kasih waktunya ini aman ya suara saya oke ada pertanyaan dulu dari Iqbal Harun yang sedang offline semoga nanti gabung lagi satu topik hanya boleh satu infografis nah ini kalau teman-teman bisa cek juga ya bisa dicek di webnya di web di oh sudah gabung kembali oke di webnya di Cita bisa dicek ada petunjuk teknisnya disitu ini saya paparkan beberapa poin-poinnya aja nanti detailnya bisa dibaca disana kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan disini gitu ya bisa ditanyakan sekalian disini yang pertama ini satu topik hanya boleh satu infografis kah iya iya karena kita lombanya ini ya lomba infografisnya kan ada jadi ada materi kan cek cek ini saya yang putus atau Bayu Aji yang putus nih nah Bayu Aji yang putus nih kayaknya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu topik ya, satu infografis bukan campur-campur ya, nanti kalau kebanyakan nanti malah nggak ngenak poinnya ya, kayak ini mau fokus kemana nih gitu ya. Jadi kan ada beberapa pilihan topik tadi, kalau dibuat sekalian di satu infografis gitu, itu malah nanti kemana-mana gitu. Jadi fokus aja gitu kan, ada kesempatan, ada kuota tiga, ngirim tiga karya ya. Jadi bisa milih aja gitu, mau bikin yang satu topik pertama dulu, kemudian topik kedua, itu bisa seperti itu ya. Untuk pertanyaannya. Kemudian ukuran desain dari infografis, apakah sudah dibuat kemarin? Nah ini bisa dilihat juga di web ya. Ini sebenarnya enaknya teman-teman buka dulu di web sih. Maksudnya ada putunjuk teknis, ada macam-macam ya, ada kayak format-format itu, bisa dicek dulu di ini terus kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Itu sebenarnya sudah ada detail-detailnya juga nih mas. Kemudian untuk yang pertanyaan mas, mas konektor ini nanti mungkin Mbak Lani ya. Nah saya sendiri yang kebetulan tidak berlisensi sisi. Cuma ya satu saya pribadi melihatnya mungkin akan ada sedikit problematik, cuman nanti jelasnya mungkin gaitan sama lisensi Mbak Lani aja. Nah untuk teknisnya sendiri, itu yang jelas ini karyanya dibuat dengan aplikasi atau software ini ya. Sources gitu ya, atau perangkat ulang gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang di Gamescape atau di Group Gamescape Indonesia mungkin sudah biasa itu ya, paketnya Inkscape, paketnya Game, paketnya Krita, atau software yang lain juga boleh gitu ya. Nggak harus software yang sudah andalan dipakai gitu ya. Teman-teman kalau biasanya pakai LibreOffice juga nggak apa-apa gitu. Paket LibreOffice Draw atau LibreOffice Writer sekalian atau Impress gitu ya. Kalau memang terbiasa pakai itu ya, boleh-boleh saja gitu ya. Ya, mas Rani ya boleh nggak mas ya? Kalau pakai Impress gitu, boleh nggak mas? Tapi kan ya, bakal ribet juga nanti memakai karyanya. Iya, ini outputnya nanti yang bingung ya. Mungkin kalau LibreOffice Draw mungkin bisa ya, pakai LibreOffice Draw gitu ya. Tapi outputnya bisa ya, LibreOffice Draw ya, lebih lazim ya. Cuma nanti kalau desain-desain saya kira teman-teman sudah paham lah ya, pakai Inkscape, pakai Game kita, pakai Krita gitu. Terus kemudian, nah ini desain infografisnya karya sendiri ya, bukan karyanya lain-lain ya. Nah, kita ikut lomba, ya lombanya buat, eh lombanya ya memang yang kita buat sendiri gitu. Bukan, apa, dendaki, apa, dendaki. Bukan dibikinin orang gitu ya. Kemudian, nah ini yang nomor tiga ini. Ini yang nanti mungkin berhubungan sama pertanyaan Mas Connector tadi ya. Karya yang dikirim harus dilisensikan di bawah lisensi sisi baik SESA, SESA 4 ya. Nah, jadi memang ada ketentuan nanti desain infografis tersebut itu kita kirimkan. Ya, ketika kita kirimkan kita udah tahu, kita udah sadar atau kita udah paham bahwa nanti akan dilisensikan, dilisensi sisi baik SESA ya. Jadi... Gimana lisensi sisi nanti teman-teman pelajari gitu ya. Jangan terus asal, wahis, melu-melu gitu. Nanti ketika ada pas nge-upload-nge-upload, nanti kan ada pertanyaan ya. Nanti daripada bingung gitu ya, mendingin teman-teman sekalian cek-cek lah. Sekilas aja gitu ya, lisensi sisi itu apa sih gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman ngelepas itu, itu kan semacam dilepas ya, dipublikasikan dengan lisensi tersebut ya. Nanti teknis lisensi yang bisa diluruskan sama Mbak Lani atau Mbak Fitri. Itu kemudian kontes ini bersifat individu ya, jadi bukan kelompokan gitu ya. Kalau kelompokan agak sulit nanti persaingannya ya. Misalnya tim-timan nanti bisa... Mungkin satu sisi, karyanya bisa... Apa ya, jadi salah satu yang kita kejar disini kan kayak memperbanyak orang yang kontribusi gitu ya. Kalau misalnya kelompokan, nanti kelompokan udah jadi karyanya, udah bikin karya, kemudian nanti hasilnya itu bukan ini. Nanti kalau misalnya kelompokan nanti kan juga ada ini ya, nanti lisensinya gimana, nanti pengerasanya gimana gitu. Apalagi dari sisi hadil, nanti ngedume ya, guys. Iya, gitu ya. Oke, selanjutnya... Peserta boleh mengirimkan hingga tiga judul ya, jadi kan ada berapa judul. Halo, putus, Bay. Oke, kayak Bayu Haji terputus lagi deh. Mungkin saya bantu jawab-jawab juga kali ya. Ini pertanyaan dari Bapak Ibnu nih. Maksimal 10 slide itu artinya yang bisa didesain maksimal hanya 7 aja mas ya. 10 slide itu karena... Jadi gini, karena kita nanti bakal posting juga di Instagram dan itu maksimal slide-nya kan memang 10 kan. Nah itu teman-teman bisa dimaksimalkan 10 slide itu yang ada di Instagram. Nah terus kenapa 7, nah 7 itu sebenarnya dari ini sih minimal banget kan. Jadi dari sampul kemudian konten infografis, kontennya kemudian habis itu ada sampul dan lain-lain, kredit. Nah itu sebenarnya halaman minimal banget menurut kami untuk menjelaskan tentang topik yang dipilih. Nah apakah kalau misal 7 ini udah nge-cover semuanya itu, itu diperkenankan, tentu diperkenankan karena itu mengaturannya minimal 7-10 slide gitu. Gitu nggak pertanyaan untuk nomor 1 dari Mas Bapak Ibnu nih? Oh bukan? Bisa tolong di ini nyalain spikernya aja atau mungkin diketik lagi itu. Clearnya gimana? Oke. Nah ini maksudnya didesain tuh gimana tuh? Karena sebenarnya kan emang dari halaman awal sampai halaman R kan didesain tuh. Oh maksudnya materinya mungkin, materinya apa kan ya Mas Ibnu? Oh tentu dari sampul Mas. Jadi cover ya. Dari cover sampai akhir itu bakal kita nilai desainnya gitu. Jadi bukan hanya pas konten topiknya aja yang bakal kita nilai desainnya. Nah tapi dari semuanya gitu. Oke Mas Bayu Haji karena udah online saya balikin ke Mas Bayu Haji ya. Oke sorry, sorry. Aduh. Patel udah sengat saya pakai paketan yang bagus ini biasanya. Oke. Pertanyaan lagi dari pelanjutan dari Mas Bapak Ibnu. Kalau daftar sampelnya apa boleh dikurangi? Misal ada 4 software desain. Nah kita cuma masukkan 3 contoh aja di dalam desain. Bentar, saya masih belum daftar sampel. Jadi kalau misalkan gini nih. Ada 4. Kan ada banyak daftar tuh di list. Yang di modul. Ada banyak aplikasi yang ke list lah. Nah kita misalnya cuma ngambil 3 doang gitu dari sampel yang diberikan. Apakah diperkenalkan? Cek-cek. Kalau dari sepemahaman saya sih sebenarnya gak apa-apa ya. Jadi maksudnya kan ada banyak-banyak software. Misalnya dari softwarenya gak cuma. Kan ada banyak kan. Kalau kita paksa masuk semua mungkin misalnya kita pikir wah ini mungkin gak balance misalnya gitu. Jadi ada software. Kita kebanyakan menampilkan software edit video. Padahal gak cuma software edit video gitu kan. Jadi misalnya kita ambil software edit video satu. Software edit apa. Software ini. Jadi kalau saya pribadi itu gak yang saya pahami gitu. Jadi gak masalah gitu mas. Oke. Kemudian konten apakah masih boleh disesuaikan lagi untuk kebutuhan desain tanpa mengubah makna. Ini mestinya gak masalah juga ya mas. Jadi. Maksudnya kalau dia. Kalau kita punya cara penyampaian atau cara apa ya. Cara deliver gitu ya. Yang mungkin dirasa lebih menarik atau lebih oke gitu. Maksudnya. Untuk dalam bentuk desain gitu juga gak masalah gitu ya. Karena kan nanti itu juga masuk di aspek desainnya juga ya. Kita kan mendesain. Dan itu kan nentukan apa materi. Dan juga materi yang akan kita angkat itu kan juga nanti mempengaruhi penelan juga ya mas Rania. Iya benar. Nah itu. User friendly. Sepertinya mas Ibnu sudah lihat. Menyiapkan strategi ini. Jadi dia. Oh iya. Untuk lihat resmi. Bahasanya ya. Bahasa-bahasa-bahasa. Mungkin bahasa baku. Bahasa resmi gitu ya. Mungkin mas Ibnu. Mau pakai bahasa yang lebih friendly. Lebih asik gitu ya. Nah itu silahkan gitu ya. Dibibaskan buat teman-teman peserta. Ya tentunya tanpa mengubah ini ya. Maknanya gitu ya. Oh itu dari Mbak Fitri. Kalau mau pakai bahasa daerah. Beneran ini Mbak. Mas Rama. Biar user friendly ya. Mungkin sasarannya ingin ke guru-guru di apa pendidik ataupun siapapun kan. Biasanya kalau pakai bahasa daerah lebih melekat ya nggak sih. Lebih tempel ke orangnya mungkin ya. Kalau memang. Gimana Ram? Walaupun nggak ada di kotor tentunya. Jadi maksudnya ini. Berarti nggak. Tapi ini sih Mbak. Kalau dari saya. Bisa aja itu jadi ekstras. Tapi nggak jadi kewajiban ya. Itu nggak ngareng. Iya nggak jadi kewajiban. Misalkan Ayure gitu kan. Itu kan apa ya. Oh makasih. Oh ya. Manggil teman-temannya. Apalah kayak gitu. Nanti tiba-tiba ada teman-teman dari Aceh bikin lah. Dari kita nggak ada yang bisa bakal Aceh kan nggak juga. Kayak apanya Ayure ajakan atau apanya mungkin kali ya. Oke lah kalau masih aksennya gitu masih ok. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Jadi perdebatan ini ya. Iya ya karena kita keterbatasan natifnya. Takutnya ada yang bahasanya yang lain. Nanti kita bingung. Dikit-dikit boleh lah diselipin kali ya. Rame ya. Biar kan tadi resmi katanya. Terlalu resmi. Lebih resmi. Kalau yang di buklet. Ya intinya disesuaikan sih. Yang user family. Aku mandeling. Mandeling malah ini masih hari ini mandeling. Oke lanjut. Bapak Ibu Aji. Ini saya cari-cariin deh pertanyaannya lagi nih. Oke ada sebenarnya ini. Nih ada dari Afrizal nih. Oh sorry tadi Bapak Ipnu udah clear ya. Oke sip. Terlalu selanjutnya. Oh nih. Afrizal. Mana tadi? Apakah harus. Oh belum belum belum. Mana tadi. Apakah harus diposting di Instagram pengirim juga? Ini mungkin saya bantu jawab kali ya untuk yang ini ya. Jadi gini nanti teman-teman kirim aja di apa di Google Form yang udah kami sediakan. Nanti karya akan kami posting di Instagram Gamescape atau di Instagram Creative Common. Teman-teman boleh posting karya yang teman-teman konteskan dan itu tapi bukan menjadi, bukan apa ya. Bukan menjadi aturan apa yang jadi patokan kami. Itu akan menjadi nilai tambah gitu enggak sih. Jadi teman-teman bebas buat memposting itu di Instagram teman-teman sendiri gitu. Silahkan mention Gamescape dan CCID gitu. Nah balik lagi. Tapi mesti saya garis bawahi bahwa itu bukan, enggak termasuk di aturan gitu. Karena dari survei sebelum kami bikin kontes ternyata banyak dari calon peserta tuh kayak yang males aja. Kalau ada kontes mesti posting di Instagram, nge-tag ini itu udah ribet. Nah dari kami gampangnya aja silahkan nanti teman-teman kirim aja karyanya yang siap buat diposting di Instagram ke Google Form yang udah disiapkan gitu. Jadi sekalian ngirim nanti dari kami ada petugas-petugas yang nge-posting. Gitu Mbak Fit ya? Kurang. Ya sepakat. Jadi memang diperbolehkan tapi tidak diwajibkan jadi intinya. Yoi. Tahun lalu kan memang ada dimasukkan kriteria penilaian. Sekarang beda lagi kriterianya. Oke, Mas Afrizal Kril ya. Oke, silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nih. Mumpung kita ketemu pakar-pakarnya nih. Ada pakar CCID nih. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Lani, ada Mas Raymond. Ada pakar desain biasa aja, Bayo Aji. Jara-jara. Desain biasa. Gimana pakar biasa aja? Gimana? Susah, Bay. Untuk standar biasa aja itu gimana kan. Harus ekspert banget tuh. Oke, ada pertanyaan lagi. Sorry nih kayaknya share screen saya warnanya ngaco nih. Ada bug di engine paper-nya. Jadi warnanya kebalik. Yang harusnya biru jadi merah, yang merah jadi biru. Yang kuning jadi biru juga. Gak apa-apa, lagi di remix. Ini contoh meremix ya. Diremix oleh bug. Oke. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan nih. Nah, kemarin ada, sempat ada pertanyaan juga yang masuk di, apa, di WA-nya ini ya. WA narah hubung. Terkait penggunaan, apa, ikon, material ikon punya Google ya. Nah, ini buat bahan kita diskusi ya. Mungkin bisa kita sepakati juga bersama nih. Kalau saya baca lisensinya, kemarin di lisensinya tuh di, kita mereka clear sih. Silahkan kalian boleh pakai dan boleh ngeremix, bebas. Mau mengatribusi, silahkan. Itu sangat diapresiasi kalau mau. Tapi kalau gak mau ngasih atribusi juga bebas. Bebas, jadi dari lisensi yang udah diberikan oleh material ikon, itu sebenarnya sah-sah aja misalnya teman-teman mau pakai. Nah, misalkan teman-teman nemuin case kayak gitu. Menurut saya sih, kalau misal teman-teman canggung atau ragu, silahkan sertakan aja kredit karya yang teman-teman pakai di berkas TXT. Yang ada di zip tuh. Nah, itu kan ada tuh berkas yang dipakai di, ini nama berkasnya apa, linknya apa, kreatornya siapa. Silahkan ditulis. Atau ditambahkan juga di slide akhir kredit karya ini dalam desain ini tuh. Saya pakai karya siapa aja. Terus ini ada elemen-elemen grafis yang bukan punya saya. Ini dapatnya dari sini. Atau font yang dipakai, saya pakai font ini tuh boleh diinfokan. Jadi, selain itu nanti menurut saya bakal ngebantu teman-teman atau guru-guru atau nanti kreator lain yang akan nge-remix karya yang teman-teman bikin. Karena infonya lengkap ya. Jadi, fontnya apa, terus ini ikonnya ambil dari mana. Nah, teman-teman yang mau nge-remix mungkin bakal terbantu dengan ada info itu. Menurut saya juga harusnya nggak ngelhanggar sih ya Mbak Fitri. Atau gimana tuh Mbak? Iya, ini yang terkait penggunaan logo-logo misalkan dari software-software gitu ya Rameh. Sama kemarin nggak ikon-ikon tuh. Iya, hasil diskusi kita juga. Kalau kita kan jatuhnya untuk menginformasikan kan. Maksudnya sebagai informasi pengetahuan. Ngasih tahu ini loh yang bisa dipakai. Dan kan kalau kita nggak nyantumin logonya takut salah nge-klik ya Rameh dikhawatirkan. Tujuannya sih untuk itu bukan berarti bukan... Oh, gimana? Kayaknya bukan logo-logo yang... Eh, sorry. Bukan logo-logo yang brand software ya. Tapi material icon yang ada di Google itu. Mungkin Mas Rameh bisa share screen? Kayak icon-icon yang dilihat oleh Google gitu loh. Jadi ikon-ikon kayak gini Mbak Fit? Kan ini kalau nggak salah lisensinya apa aja ya? Di APAC itu karena dulu GitHub tuh nggak support lisensi. Selain lisensi kode sih. Lisensi kreatif kapannya kan baru muncul baru-baru ini kan sebenarnya. Atau kita ada alternatif sih. Biasanya kita suka pakai non-project. Karena non-project itu sisi buy semua. Iya. Nah, itu juga bisa jadi alternatif. Coba non-project aku coba bantu share ya. Nah, ini kita biasanya ambil di sini sih. Bukayan lengkap kok. Ini ada nih. Terangannya Mbak Fit. Oke. Jadi, feel free to remix and reshare this icon and documentation in your product. We love attribution in your apps. I'm afraid, but it's not required. Jadi, nggak wajib. Sebenarnya kayak sisi buy sih dia. Kalau yang not required itu sebenarnya sisi zero sih jatuhnya. Oh, sisi zero ya malah ya. Oh, iya bener. Sisi zero. Jadi, sebenarnya... Nggak ada ketentuan lain-lainnya lagi kan. Nggak ada kayak... Kayak bingung-bingung ya. Nggak ada. Emang itu udah umum sih dipakai buat di projek-projek itu. Ya, tadi sepakat sama Rama. Biar enaknya kita tulis aja. Kayak icon-iconnya ambil di mana. Kalau memang ambil di sini. Dan kita juga ada alternatif lain. Kalau coba buka non-projek RAM punten. Eh, tapi harus login dulu sih. Dia memang harus login dulu. Dan udah jelas ada atribusinya. Udah teges pakai lisensi sisi dia bilang. Nah, ini bisa teman-teman pakai nih. Ini lebih ke video sih dia. Kalau di klik satu. Untuk unduhnya memang harus ini dulu dia, Ram. Harus login. Ya. Tapi dia kalau selama hitam putih masih pakai sisi buy. Kalau udah misalkan berwarna atau custom lagi. Dan bisa PNG-nya juga. Oh, oke. Coba aku coba ya. Mana ya. Aku coba login deh. Nah, pindah dulu layarnya buat login. Get this icon. Aku mungkin bisa share screen, Ram. Oh, boleh. Bentar. Mana sih? Fitri, Fitri, Fitri. Mana sih? Oh, ini. CC ID. Sudah, bisa. Ini. Sudah tampil? Tampil. Oke. Ini kan aku coba cari buku ya. Buku. Ini aku udah coba. Ulang lagi ya. Misalkan nih buku ya. Mau yang ini. Kita ambil. Get this. Ini yang AU tuh Australia ID. Orang Indonesia banyak juga sih bikin di sini. Nah, ini ada nawarin pronya. Ada single download. Kita ambil basic download. Ini CC dia pakai. Ada atribusinya. Nah, udah tinggal pilih. Mau SPG atau PNG. Ini ada tentang info CC-nya. Dia pakai CC buy. Itu kurang lebih. Nih, misalkan kita download PNG-nya. Tuh, dia ada tulisan nih. Cari tulis atribusinya. Copy link aja. Ini book karyanya. Judulnya. Ini yang bikinnya Sarah. Nomor orangnya. Dari mana? Dari non-project CC buy. 3.0. Sarah. Nih. Kita ambil atribusinya lebih, apa ya, dipermudah gitu. Tinggal copy. Kita kasih tahu. Oh, kita ambil di sini. Memang dia ada juga di sininya. Nempel. Tapi kalau kita taruh di sini. Nanti di alaman atribusi tersendiri. Juga bisa. Kayak di booklet. Kalau dilihat di booklet-nya. Kita banyak ambil dari non-project juga sih. Itu, Mas Rama. Eh, sorry. Oke. Oke. Jadi, sebenarnya gini sih. Kalau misalkan teman-teman pakai karya orang lain atau bukan karya sendiri. Pastikan lisensinya itu minimal. Boleh diremik. Boleh dibagikan. Boleh diremik. Dan soal butuh atau enggaknya atribusi kan sebenarnya opsional. Tapi minimal mesti ada teman-teman yakin bahwa karya itu boleh diremik. Artinya boleh dimodifikasi gitu. Nah, itu juga menjawab pertanyaan dari Mas Bapak Ibnu juga lisensi yang berkompatibel dengan CCPSA. Kalau kita rinci satu-satu mungkin bakal malah bingung. Karena sebenarnya buat nyari yang kompatibel banget kan pasti ada lah tipis-tipis tuh yang leset gitu kan. Nah, cuman goal-nya adalah yang penting karya itu atau elemen yang dipakai itu bisa diremik atau boleh diremik lagi. Dan boleh dibagikan secara bebas gitu. Nah, itu garis besarnya itu ketika itu terpenuhi itu maksudnya udah bisa disebut kompatibel juga. Mungkin untuk versi benernya silahkan Mbak Fitri. Saya kan versi angen-angen nih. Kalau harus hukumnya kan anak-anak CCID nih yang lebih paham nih. Sama-sama belajar sih Mas. Iya sih benar kata Rama, kalau amannya sih ambil yang pakai lisensi CC aja. Tapi kalau satu-satu sih agak susah juga sih. Kalau memang yang nyerempet-nyerempet open source biasanya sih udah open juga kayak gitu. Ada lagi yang GNU, GNU apa? Nah, itu kompatibel kok. Waktu itu pernah ada si David Wehli bilang itu yang selain CC yang aku tahu kompatibel di remisi itu GNU. GPL itu sama dengan CC by SA deh kalau nggak salah. GNU. Cuman aku masih belum tahu jelas contoh ataupun platform mana yang pakai GNU, GPL itu sih. Biasanya kalau di GitHub kemungkinan pakai-pakainya itu karena emang setauku di awal-awal tuh yang lisensi yang disupport tuh baru kayak MIT, APAC, terus GPL, LKBL gitu-gitu di GitHub. Ya mungkin yang selifting itu kali ya, yang sembarangan segrouping itu. Iya benar. Baru akhir-akhir kapan gitu baru masuk lisensi Creative Commons jadi bisa set sendiri. Ini Mas Rama ada yang tanya nih, kalau atribut seperti didesain aplikasi sampai Adobe Illustrator gimana Mas Rama itu? Adobe Illustrator biasanya gimana ya dia? Kita kan pakai open source ya. Ini kadang kita dalam. Ini gini mas kayaknya mas. Beda urusan sih mas. Ini kan tadi ya misalnya. Tadi saya tanyakan juga nih, seperti buku tadi yang dikasih tunjuk Mbak Fitri gitu. Nah, tadi kan misalnya dengan project kan kita nggak tahu nih misalnya ya software-nya yang dipakai membuat di-upload di sana software-nya apa. Cuman kan ini urusannya beda kan Mas. Beda. Kalau yang kaitannya sama lomba kita kan, lomba desainnya kita pakai software open source kan. Nah kalau sumber gambarnya kan bisa jadi orang bikinnya kan pakai software yang macem-macem kan. Mas itu gambar pendukung ya, kayak icon, kayak foto, kayak ilustrasi kan bisa jadi dibuat dengan software yang lain juga kan. Cuman memang dilepas dengan lisensi, sisi gitu. Iya nggak itu? Iya bener. Jadi software yang dipakai itu nggak ngaruh ke lisensi yang dipilih. Iya maksudnya ketika kita ngambil sumbernya, misalnya kayak icon tadi ya kita nggak perlu tanya ke dengar yang misalnya Sarah tadi. Sarah kamu pakai software apa? Nggak ada urusan maksudnya gitu. Itu mah jadi buat Israel ntar. Iya kan. Jadi yang dibingungkan ya Mas Iqbal ya. Maksudnya kalau ini software yang kita pakai membuat desain ini yang pakai open source software yang kita pakai buat desainnya gitu. Buat desain infografisnya. Cuman kalau kita perlu icon atau gambar-gambar pendukung, yang penting lisensinya yang sisi ataupun yang tadi dibilang mbak. Gitu tadi aman sesuai dengan lisensi, sesuai dengan sisi, apa tadi? Compatible dengan sisi gitu ya. Gitu Mas. Jadi yang penting gambar. Jadi kalau software yang dipakai untuk bikin icon atau gambar itu nggak perlu kita cari tahu. Terus yang tadi pertanyaan Mas Konektor. Mas Konektor. Bagaimana jika sebenarnya pakai aset dari situ seperti free pick yang wajiban atribusi ke kreator. Nah ini memang ada atribusi. Cuman kan lisensinya kan bukan sisi ya Mas ya. Jadi ya nggak bisa otomatis ya. Jadi misalnya kayak bahkan Pixabay sekalipun kan Pixabay, Unsplaced Pexel kan udah nggak pakai sisi misalnya gitu. Itu kan juga nanti jadi pertanyaan juga kan. Yang penting kalau yang Pixabay gitu kan mungkin yang kita anggap paling enak itu kan juga beda. Kalau misalnya udah beda sama sisi gitu kan. Apalagi yang free picknya. Kalau free picknya lebih... Lebih apa... Restricted gitu ya. Lebih nggak fleksibel gitu. Jadi nggak... Ya dihindari lah. Maksudnya nggak bisa lah gitu harusnya. Oke mungkin saya bisa nambahin dikit sih. Nanti Mbak Fitri sama Lani. Ini sebenarnya mestinya Lani. Mana Lani ini? Mana Lani sih? Kalau jadi Mbak Fitri. Mana Lani? Free pick berbayar. Kenapa free pick... Kenapa free pick nggak... Sebenarnya nggak kita... Benar-benar nggak kita sarankan. Karena free pick itu kayak free pick. Kemudian termasuk kanva. Ketika kami nyusun buku. Itu juga sudah menjadi bahan diskusi kami. Dan ada pakar hukum juga di situ. Dan setelah ditimbang-timbang. Dan kita... Kami... Teliti lagi lisensi yang diterapkan di free pick atau di kanva. Itu ternyata nggak bisa kompatibel dengan creative common. Nah... Contohnya gini deh paling kasar. Misal free pick udah premium sekalipun ya. Udah premium sekalipun. Yang pegang hak lisensi. Itu hanya Anda sebagai kreator. Sedangkan karya ini nantinya akan dibebaskan. Karya yang teman-teman kirim. Maksudnya dibebaskan itu gimana sih? Bahwa karya ini nantinya boleh... Bakal boleh lagi di remake. Misal teman-teman bikin Bahasa Indonesia nih. Terus ada orang dari Sumba. Ada orang dari Lombok. Ada orang dari Sulawesi nih. Yang mau... Nge-remit karya ini... Menjadi versi daerah mereka masing-masing. Ya kan? Nah, kalau karya itu ternyata ada komponen dari free pick. Yang mana lisensinya itu nggak ngebolehin orang lain selain Anda yang pegang lisensi premium. Buat modif. Maka akan bertentangan dengan hukum. Jadi itu nggak bisa masuk gitu. Nah, untuk versi benernya silahkan Mbak Fitri dan Lani. Nah, Lani mungkin mau jawab. Ya, penjelasannya sih kurang lebih sama. Seperti yang Rama bilang. Memang sempat Pixabay itu pakai CC Zero. Cuman dia udah ganti lagi dengan lisensi dia. Kadang definisi free-nya mereka tuh ada bintang-bintangnya gitu. Maksudnya boleh tapi, tapi, tapi-nya terlalu banyak. Jadi, khawatir nanti penggunaan kembalinya itu jadi nggak bebas gitu sih. Ya, sama hal yang Rama bilang. Mungkin kalau, apa ya, ya tadi sih peraturannya masih, kompatibilitasnya dengan lisensi-sisinya masih banyak, apa ya, kekurangannya ya gitu ya, Rama ya. Belum-belum greget banget sih. Baik, ini mungkin saya bantu ini lagi kali ya. Mengingatkan, sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung dulu. Maksudnya nggak perlu, oke mungkin dari Juknis karena mungkin ada beberapa bahasa hukum, jadi teman-teman mulai belajar dan mulai ngulik apa sih lisensi ini, itu, dan semacamnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Silahkan teman-teman bikin aja dulu. Nanti, nah, ini, sorry, saya share screen ya. Nah, nggak keluar. Keluar nggak sih? Nggak keluar. Belum rem, belum keluar. Oh iya. Jadi nggak bisa keluar. Nah. Nah, oke, keluar nggak? Udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Nah, silahkan nanti teman-teman kirim aja. Nggak perlu khawatir, nggak perlu parno dengan lisensi dan segala macem. Karena sebenarnya itu, apa, sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Gimana nerapin lisensi itu sebenarnya nggak susah banget. Tinggal sampai teman-teman tempel aja keterangan bahwa karya ini saya lisensikan pakai Creative Commons. Itu misalnya pakai CC. Sudah, sudah sah. Juga kami bantu di form tuh ada persetujuannya. Dan itu bisa jadi bukti bahwa teman-teman setuju buat melisensikan karya yang dikirim di lisensi CCBSA. Kemudian, konten-konten yang ada dalam karya teman-teman juga pastikan harus bisa dilisensikan CCBSA. Tapi, nanti misalkan di karya teman-teman kami cek, nanti ada bagian lagi yang pengecekan di administratif. Misal, ini ukurannya nggak benar atau mungkin ini ada komponen yang kurang nih. Ini harusnya ada cover tapi dia nggak ngasih cover gitu. Atau ini harusnya ada halaman atribusi tapi teman-teman nggak ngasih atribusi. Nanti ketika teman-teman ngirim akan ada data teman-teman di sini nih. Nama, judul karya, terus tanggal kirimnya kapan. Ada status. Nah, status ini nanti akan paling gampangnya sih ada udah diterima atau ini bakal misal karyanya di reject nih. Nah, ketika karyanya di reject itu pasti ada keterangannya. Teman-teman bisa mengmanfaatkan ini sebenarnya buat ngecek juga nih karya teman-teman udah bisa lolos atau nggak gitu. Kalau udah lolos ya berarti udah kita akan kita kunci gitu. Itu udah menjadi satu karya teman-teman yang kami anggap kan ada tiga jatah nih masing-masing. Tiga jatah topik, berarti topiknya udah keambil satu gitu. Nah, kalau misalkan ternyata nggak lolos karena ada kesalahan atau kurangan, teman-teman boleh kok buat nge-revisi dan ngirim ulang gitu. Dan itu nggak ngurangin jatah yang tiga tadi selama belum ke-verified gitu. Jadi, kalau saya misalnya jadi peserta sih mending bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin, maksimal mungkin, kirim gitu. Jadi ketahuan nih. Misalnya ternyata salah, oh ketahuan nih salahnya, apa bisa diperbaikin gitu. Misalnya keterima, berarti udah maksimal gitu. Bebas sih. Tapi kalau misalnya mau bikin dari nol ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalnya pengen remik dari karya yang ada juga boleh gitu. Asal dengan ketentuan yang bagus. Tapi kalau nggak mau ribet ya emang paling enak bikin dari nol. Kalau mau nggak ribet ya. Silahkan Mbak. Yang ingin nambahin, sepakat akur sama yang Rawa bilang, jangan terlalu terbebani aturan juga sih. Tapi ya kalau memang kita ambil yang bukan punya karya kita, sesadarsananya cantumin aja di mana ambilnya gitu kan. Sumber nanti kita sama-sama bisa cek bersama. Nanti kalau misalkan ada yang kurang tepat, bisa diinfokan. Mungkin kan cuma satu elemen ya, dua elemennya gitu. Jadi jangan terlalu terbebani. Jadi bingung, aduh gimana. Terus ya kalau memang punya kemampuan untuk bikin apa ya. Maksudnya kalau ingin membuat dari nol elemen semuanya ya nggak masalah. Tapi kalau pengen ambil yang udah ada ya pastiin di sisi-sisi. Tadi kan banyak yang nanya-nanya gambar ya. Mungkin ini aku coba tuh taruh di chat. Ada alternatif, misalkan kalau mau gambar-gambar bisa di Wikimedia Commons. Ini ada. Terus Flickr. Flickr tuh ada yang lisensi. Ingat ya, walaupun lisensi-sisi nggak semua lisensi-sisi. Jangan ada yang ND sama ND. Misalkan ini ada lisensi. Aku coba share yang sisi buy aja di Flickr nih. Ada juga yang sisi buy SA. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada juga misalkan foto-foto yang dedikasi domain publiknya. Ya, kayak gitu sih kurang lebih. Ada yang sisi buy, sisi buy SA. Ini sisi zero. Bentar, kenapa ya? Tadi aku klik. Nah, ini sisi zero. Kalau nggak salah, ini ya sisi zero ini. Nah, itu kalau memang membutuhkan gambar-gambar atau foto-foto. Jadi itu ya, jangan terlalu parno sama aturan yang di ini. Kenapa ada aturan itu? Sebenarnya ya karena tuntutan sih, Mbak Fit ya. Karena tuntutan. Jadi, karena karya ini bakal dipakai oleh banyak pihak. Kemudian bakal dibagikan ke masyarakat luas. Jadi, memang sebisa mungkin baik teman-teman yang bikin atau teman-teman yang pakai itu kita mengurangi resiko terkena masalah hukum. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek bikin nih. Atau nanti ada guru yang capek-capek bikin nih. Eh, keblok sama misal Instagram atau sama Youtube gitu kan. Kasian juga kan. Udah effortnya udah ini, udah keluar gitu. Jadi, memang ini judulnya kan dalam rangka temanya lomba ini dasarnya mengkapanyakan sumber pembelajaran terbuka. Nah, teman-teman yang mengikuti kontes ini juga mempraktikan secara gak langsung tentang sumber pembelajaran terbuka. Yang mana hasil bahan-bahannya itu kayak aset-asetnya itu dari yang terbuka. Dan hasil ramuannya itu dibuka juga dari lisensi-insisi. Itu sih jadi semangat berbaginya. Jadi, sebenarnya semangat berbagi ya, Ramya. Sumber pelajaran. Bedanya infografis ini dengan infografis yang lainnya. Ibaratnya dari elemen-elemennya aja tuh udah dibuka dengan software yang terbuka gitu. Hasilnya dibuka juga. Tuh sih. Dan sebenarnya kalau apa ya, saya udah gak sadar sih. Kayak di Gamescape, teman-teman kan sebenarnya punya ini kan. Punya. Nyalah gak nih? Kelihatan gak sih? Nah, karya-karya di sini itu juga pakai sisi BSA. Jadi, teman-teman bisa pakai. Nah, jadi karya-karya yang di ruang karya itu kan juga sisi BSA kan. Karena di-declare-nya. Nah, teman-teman bisa pakai nih karya-karya di sini. Ini juga dalam rakam memperbanyak karya-karya yang terbuka gini ya, Ramya. Membagi karya dengan membuka karyanya. Jadi, nanti kalau ada yang mau buat lagi tentang SPT, tentang OIR ini bisa pakai karya teman-teman di remix dan teman-teman diberikan atribusinya juga gitu. Jadi, teman-teman sekarang pakai karya orang, kita kasih atribusi sebagai terima kasih. Bisa jadi ke depan nanti karya teman-teman dipakai sama orang lain dan diberikan atribusinya juga ke teman-teman. Nah, ini misalnya dipakai di konten kan bagus juga nih. Iya, padahal lumbung ginship ini udah terbuka banget ya. Iya, cuman kadang-kadang kita nggak sadar sama yang udah kita miliki sebelum kehilangan. Konsennya kan ketika mengunggah presensi-sisi ya. Iya, iya. Bahkan kayak saya pribadi kalau misal bikin presentasi gitu, sering pakai konten-konten yang ada di sini gitu. Kita manfaatin aja gitu. Selama atribusinya bener gitu. Di mana sih? Di sini juga Inkscape. Oh, sorry. Di LibreOffice. Nah, ini ada template gotong royong nih. Kalau teman-teman lihat, gambar-gambar di slide, itu kan gambar-gambar dari teman-teman yang ngirim di ruang karya. Nah, masing-masing ada atribusinya juga ke kreatornya gitu. Jadi, sebenarnya gambar-gambar yang di ruang karya itu bisa teman-teman manfaatin buat bikin kayak gini-gini dan nanti bisa dibagikan secara bebas juga kayak gini. Gitu. Ibaratnya bahan bakunya, telurnya, terigunya gitu ya, Rem ya. Diolah lah ya. Silahkan ambil di gudangnya tuh. Di ruang karya. Oke, ada lagi pertanyaan. Kayaknya ada. Tadi saya lihat ada Budi Aryo sih. Budi Aryo kayaknya punya pengumuman deh. Silahkan, Mas Budi, kalau ada pengumuman nih. Kayaknya tadi spik-spik ada pengumuman nih dari Budi Aryo. Oke. Ya, kita hening karena menunggu Budi Aryo yang ngetik. Oke. Duh, mana nih? Tidak jadi muncul Budi Aryo. Hilang. Nah, itu. Oke, jadi nanti untuk... Ini bukan buat pemenang dan... Tidak terlepas dari pemenang ya. Dari Tokovos. Itu bakal ngasih lima pengirim pertama di konteks ini official merch dari Tokovos ya. Gitu, Mbak Fit ya. Ntar kita... Aku lapor. Nah. Buat menyemangat teman-teman nih ya, yuk. Iya, ada saweran tuh. Ntar kita cantumin deh logo Tokovos. Oke. Itu... Kasian ya penyelenggaranya nggak dapet sebenernya apa-apa ya. Kasianlah nih tuh. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Silahkan. Mumpung kita masih ada waktu 10 menit mungkin. Oke. Bisa-bisa, konektor. Mudah-mudahan nggak banyak tugas. Yang perlu diingat bahwa tugas kuliah itu nanti bakal ada lagi. Tapi kalau konteks ini bakal tutup. Habis itu tahun depan belum tentu ada lagi juga ya. Kayaknya nggak akan ada lagi deh. Bakal ganti lagi deh. Itu kalau ada. Oke. Ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan aturannya adalah bahwa kalau misalkan kita nerima karya 70 karya. 70 karya itu kan belum tentu dari 70 orang kan. Bisa aja pesertanya berapa? 20? 25 lah. 25 tapi masing-masing ngirim 3 karya. Nah, nanti berarti karya yang kita terima kan akan kalau misalkan itu divalidasi semua dan lulus administratif semua bakal ada 75 karya terkirim. Otomatis hadiahnya juga bakal berubah jadi 7 juta. Atau kalau pesertanya lebih dari 30 orang, nah itu hadiahnya bakal sampai 7 juta. Oke, sebenarnya terima kasih buat teman-teman CCID yang udah nyiapin hadiah nih. Mantap banget. Ini yang apa ya, yang repot-repot juga teman-teman Ginscape nih. Luar biasa, mantap. Ini ada lagi Ram yang nge-share izin ngembangin juga PX here. Nah, itu juga pakai CC0. Tadi tak cek ya CC0. Jadi sebenarnya ini sebari kita apa ya, memanfaatkan kembali konten-konten yang udah berlisensi CC itu udah bebas loh. Udah enak kalau CC by. Tapi di sini CC by sama CC by S.A. ya kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk apa ya, jadi gak capek-capek gitu. Ya Ramnya. Yoi. Kita manfaatkan. Nanti kadang-kadang lebih cepat. Adanya kolaborasi dari situ juga sebenarnya kan. Mas Rama ada yang ditanya nih. Oh ya, sudah di ACC dong. Ntar asal ngirim, gak berlaku. Iya, berarti si Budi Arya mesti nambahin tuh. Ah, stabil ya. Yang udah ini. Pertama yang di ACC. Wah, sepertinya tercium gelagat mencerigakan dari akun Firdaus. Dia ngirim aja. Dia ngirim aja karya ini. Lima gitu, dikirim gitu. Enggak, maksud ngirim. Maksimalkan tiga. Ya kan, ini jaga-jaga. Wah iya. Wih, gokil. Gokil-gokil. Tapi gimana deh? Kalau ngirim lima ternyata yang tiga ACC berarti dia aman dong. Aman dong. Aman dong. Bener ngirim lebih dari tiga boleh-boleh aja. Tapi yang akan kita pilih tiga yang terakhir gitu. Nah, buat yang suka ngirim-ngirim terakhir, hati-hati ya. Bisa aja kontesnya saya tutup tiba-tiba. Jadi misal tiba-tiba saya tutup hamil seminggu gitu. Kan gak ada di aturan tuh bahwa kamu harus nutup tanggal segitu tuh. Jadi hati-hati nih yang suka-suka deadline nih. Ntar udah bikin kesel. Nah, udah saya infokan ya. Disklaimer di awal ya, Ramu ya. Oh iya. Biar gak Tuman nih. Kira-kira kayak gitu tuh Tuman tuh. Amin, amin. H1, H1. Maaf mas, semalam. Gak bisa buka web. Ini koneksinya. Tangguan. Nah, tugas kuliah aja masih bisa molar. Nah, ini bukan tugas kuliah. Sorry ya. Katanya mau demo ada-ada baca lagi ketentuannya, Ramu ya? Iya. Ketentuannya. Gak boleh apa? Gak boleh ini. Tidak menerima komplain. Yoi. Udah ada itu. Udah ada keterangannya. Tugas kuliah aja masih bisa molar. Nah, itu masalahnya tugas kuliah kan Anda tidak dibayar. Kalau ini ada yang lainnya. Sorry ya. Udah level nih. Semangat-semangat. Bisa-bisa-bisa. Pastilah. Udah mau kenan sehari-hari ya gak sih? Saya yakin bakal tembus gini 7 juta ya. Saya sih berharapnya bisa tembus. Final Statement kali dari Fitri sama Fitri atau Mbak Lani lah gitu. Mbak Lani lah ya. Sama Bayu Aji. Buat teman-teman yang hadir di sini. Silahkan Lani dan Bayu Aji. Bayu Aji dulu deh. Bayu Aji malah putih nih. Silahkan Lani. Kalau dari aku, buat teman-teman langsung kirim aja ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada feedback apa-apa kita infoin di web. Jadi teman-teman bisa segera perbaiki kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Silahkan Mbak Yu Aji. Oke. Kalau dari saya apa ya? Maksudnya paling nanti kalau ada teman-teman yang bingung atau apa. Hubung aja di grup Gamescape misalnya. Kita nanti tanya-tanya. Nyantai aja ya. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Yang penting memang gak ada di sini ya. Belum ada penjelasan di juknis. Memang masih bingung. Nah tanya aja. Tapi kalau memang belum baca juknis. Yang penting baca juknis dulu gitu. Daripada masa menanyain. Nanti udah dapet jawabannya kan nanti ya. Yang jawab nanti ya. Dapet gitu ya berkali-kali. Paling itu aja sih dari saya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sesi malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih untuk antusiasnya. Terkait kontes desain infografik Adi Cita. Saya Rania Amina. Mewakili teman-teman dari Gamescape. Dan Kreatif Kamen Indonesia. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Dan semoga karya teman-teman bisa lolos. Dan jadi pemenang 7 juta rupiah. Terima kasih. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati